Hujan kali ini demam berdarah jadi momok yang menakutkan bagi sejumlah wilayah terutama yang menjadi endemik seperti di Tasik Malaya, kemudian Gesik dan Tanggerang Selatan. Ya, mencegah hal ini sejumlah relawan berusaha membersihkan lingkungan dari lokasi yang menjadi tempat munculnya jentik nyamuk. Namun sayangnya saat akan meminta izin, relawan ini justru malah dipukuli. Mengantisipasi penyebaran virus demam berdarah Dengu atau DBD, Markas Batalion Infantri Pararider 503 Mayankara di Mojokarto, Jawa Timur, Senin pagi di fogging. Meski belum ditemukan satu pun kasus DBD, pengasapan dilakukan untuk mencegah mewabahnya penyebaran penyakit di musim hujan. Di Karawang, sejumlah pilot pesawat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan fogging di desa Gembongan, Banyu Sari, Karawang, Jawa Barat. Sasaran proses pengasapan dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan rumah, serta diselokan. Pogging dilakukan sebagai langkah antisipasi wabah penyakit DBD. Sayangnya, upaya mencegah penyakit demam berdarah ini justru memicu persoalan lain. Tiga ibu-ibu relawan, yaitu Desi, Jayanti, dan Nuraziza, mendapat perlakuan kekerasan berupa pukulan hingga lebam akibat pemilik rumah tidak terima rumahnya hendak dibersihkan. Penyakit demam berdarah memang tengah mewabah di musim hujan kali ini. Hari ini seorang bocah berusia 6 tahun meninggal dunia akibat terserang DBD, setelah sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 hari. diharapan kami penanganan dari pemerintah itu ya harus sungguh-sungguh dalam menangani terpada dalam rumah untuk fogging. Itu tidak usah terlalu berblit-blit, pokoknya ada yang DBD langsung di fogging. Hingga selain siang jumlah penderitaan DBD diponorku oleh awal Januari tercatat ada 973 pasien. Sembilan diantaranya meninggal dunia, yaitu 5 orang dewasa serta 4 orang anak-anak. Banyak yang penderitaan memberdarah dengung menyebabkan permintaan termosid di unit transfusi darah PMI Jember terus meningkat. Hampir setiap hari PMI Jember memproduksi termosid untuk memenuhi permintaan keluarga pasien penderita dari beberapa kota di Jawa Timur. Wabah serangan demam berdarah yang terus meningkat membuat RSUD jombang Jawa Timur kewalahan menampung pasien. Sejumlah pasien terpaksa menempati lorong-lorong RSUD untuk proses penyembuhan. Pemerintah memastikan penderitaan demam berdarah masih tertangani. Hanya saja akibat kepanikan orang tua, kunjungan pasien di RSUD meningkat tajam hingga terpaksa menempati lorong RSUD. Tim Liputan, Trans 7.